Hai semua kali ini saya bikin pie yang digoreng tapi isinya ini bukan apa ya isinya saya menggunakan nanas ini hasilnya enak banget dan isinya nanasnya itu pokoknya harus banget dicobain nah ini pertama kita siapkan dulu satu kaleng nanas kayak gini ini saya pakai dari duta food jadi nanasnya itu kita nggak usah kupas-kupas lagi udah tinggal potong-potong aja kayak gini ini bisa dibikin aneka macam kue atau minuman pokoknya ini praktis banget dan rasanya enak ya crunchy gitu rasa dipotong-potong masukkan ke saus pan kayak gini kemudian masukkan gula saya sebanyak 50 gram tambahkan juga pala dan kayu manis bubuk nah ini yang bikin rasanya lebih mantap pokoknya ini isian ya saya suka banget sampai dicemilin gitu kemudian terakhir masukkan mentega tawar kira-kira satu setengah sendok makan kalau mau lebih kental boleh dipakein maizena nah setelah dingin kita masukkan ke kulit pie atau saya menggunakan ini kulit pastry yang siap pakai yang frozen gitu moms bisa juga bikin sendiri ya nah ini tinggal dilipat terus direkatkan menggunakan garpu seperti ini nah ini praktis banget tapi ini harus didiamkan dulu di dalam lemari es kulang lebih 10-15 menit baru digoreng karena kalau langsung sih agak susah ya pelintut pelintut gitu nah kemudian ini kita angkat dari wajan selanjutnya untuk menyajikannya saya juga sajikan bersama dengan ini jus nanasnya ini jusnya itu tanpa gula dan rasanya manis banget harus banget dicobain pokoknya si jusnya ini salah satu minuman favorit saya nah ini siap untuk kita sajikan ini enak banget harus dicobain ya moms gak makan bikin ya selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa